Hai, kamu pasti sudah tahu stetoskop kan? Tapi apa kamu sudah mengenal bagian-bagiannya serta tahu cara memakainya? Yuk cari tahu dengan menonton video ini sampai selesai. Stetoskop adalah instrumen atau alat untuk melakukan auskultasi. Auskultasi artinya mendengarkan suara yang dihasilkan dari dalam tubuh pasien. Umumnya, auskultasi ini dilakukan untuk memeriksa suara jantung, paru-paru, maupun usus. Setelah itu, baru pemeriksa dapat menilai apakah suara yang dihasilkan normal atau abnormal. Sebagai tenaga kesehatan maupun mahasiswa kesehatan, sangat penting memiliki stetoskop dengan kualitas yang baik dan nyaman digunakan. Sehingga pemeriksa dapat mendengarkan suara di dalam tubuh pasien dengan jelas. Stetoskop terdiri dari beberapa bagian yang memiliki fungsi masing-masing. Pertama, eartips atau earpieces. Eartips ini merupakan bagian stetoskop yang dimasukkan di telinga. Eartips dibuat dengan pas untuk dipakai di setiap sisi telinga sehingga suara lain tidak ikut terdengar. Biasanya, eartips terbuat dari bahan karet yang lunak sehingga tidak membuat telinga menjadi sakit. Namun, ada beberapa stetoskop yang memiliki eartips dari plastik yang keras. Tergantung pemeriksa lebih nyaman menggunakan yang mana. Kedua, chestpiece. Chestpiece adalah bagian dari stetoskop yang menempel di tubuh pasien. Stetoskop bisa dikategorikan menjadi dual-head stetoskop dan single-head stetoskop. Dual-head stetoskop memiliki sisi datar yang disebut diafragma. Bagian diafragma dilapisi oleh membran tipis. Fungsi bagian diafragma yaitu untuk mendengarkan suara dengan frekuensi tinggi seperti suara paru-paru. Sisi lain dari diafragma disebut bagian bel. Bel berbentuk lingkaran yang lebih kecil dari diafragma. Fungsinya untuk mendengarkan suara dengan frekuensi rendah, misalnya suara jantung tambahan. Sedangkan pada stetoskop single-head hanya terdapat bagian diafragma saja. Bagian stetoskop yang ketiga yaitu tubing. Tubing terbuat dari selang karet. Fungsinya untuk menghantarkan suara dari chestpiece ke eartips. Keempat, yaitu bagian binaural atau eartub. Binaural berfungsi untuk mempertahankan posisi stetoskop supaya tetap tegak dan nyaman serta pas di telinga saat dipakai. Hal ini dilakukan supaya posisi eartips pas di lubang telinga serta meningkatkan kenyamanan selama memeriksa. Karena jika tidak pas, biasanya area telinga sekitar eartips akan terasa sakit. Beberapa stetoskop juga dilengkapi dengan binaural spring. Binaural spring terbuat dari semacam besi pipi berbentuk kuyang terpasang di bagian ujung binaural dekat dengan tubing. Binaural spring berfungsi untuk mempertahankan posisi binaural supaya stetoskop terasa nyaman dan pas saat dipakai di telinga. Selanjutnya, ada yang namanya stem. Stem terbuat dari logam yang menghubungkan tubing dengan chest piece. Pemeriksa dapat mengubah bagian chest piece yang mau digunakan untuk memeriksa pasien dengan memutar bagian stem. Misalnya, stetoskop bagian bell saat ini aktif namun pemeriksa mau beralih menggunakan diafragma, maka tinggal memutar bagian stem maka diafragma akan aktif dan bisa untuk auskultasi. Sementara itu, bagian bell menjadi tidak aktif. Jika ingin memilih tipe chest piece yang mau digunakan tinggal diatur di bagian stem. Selanjutnya, kita akan mempelajari cara menggunakan stetoskop. Sesuaikan posisi irtips sebelum dipakai di telinga. Bagian binaural menjorok keluar seperti posisi hidung. Sehingga, irtips akan pas dan nyaman saat dipakai di telinga kanan dan kiri. Jika kamu keliru saat memakainya tinggal pakai di posisi sebaliknya. Selanjutnya, pasang irtips di lubang telinga. Untuk melakukan auskultasi sesuai dengan kondisi pasien sebenarnya, sangat penting untuk memastikan bahwa pemeriksa telah memasang irtips dengan benar. Yaitu dengan memasang irtips di lubang telinga, jangan terhalang oleh sesuatu. Sehingga suara yang terdengar hanya dari dalam tubuh pasien, tidak tercampur dengan suara di lingkungan pemeriksaan. Kemudian, pilih bagian chest piece yang akan digunakan sesuai dengan tujuan pemeriksaan. Pemeriksa bisa menggunakan chest piece bagian diafragma atau bel dengan memutar bagian stem. Sehingga, bagian diafragma atau bel menjadi aktif dan bisa untuk mendengarkan suara tubuh pasien. Selanjutnya, letakkan chest piece secara langsung pada kulit di area tubuh yang akan diauskultasi. Jika chest piece diletakkan di atas baju, terkadang bunyi kain baju yang bergesek bisa mengganggu pemeriksa saat melakukan auskultasi. Sehingga suara tubuh yang diauskultasi menjadi kurang jelas. Selain itu, ada juga stetoskop yang kurang sensitif untuk mendengarkan suara jika ada lapisan penghalangnya. Sehingga akan lebih baik jika chest piece bersentuhan secara langsung dengan kulit tubuh, supaya pemeriksa dapat mendengarkan suara tubuh lebih jelas. Dan, dapat menginterpretasikan hasil auskultasi dengan benar. Sebelum melakukan auskultasi, kondisikan lingkungan pemeriksaan tenang. Sehingga, pemeriksa dapat mendengar suara tubuh dengan jelas tanpa terganggu suara berisik di sekitarnya. Jika chest piece terasa dingin bagi kulit pasien, pemeriksa bisa menggosok sebentar bagian chest piece yang akan digunakan ke telapak tangan pemeriksa. Setelah terasa agak hangat baru ditempelkan ke kulit pasien pada area yang akan diauskultasi. Sehingga pasien merasa nyaman dan tidak kaget karena perbedaan suhu di stetoskop. Saat menggosok chest piece ke telapak tangan pemeriksa, pastikan chest piece dalam posisi tidak aktif, sehingga tidak mengganggu pendengaran pemeriksa. Atau, jangan pakai dulu earpiece di telinga saat menggosok chest piece. Setelah chest piece terasa agak hangat, baru kenakan earpiece-nya. Bagi mahasiswa kesehatan ataupun tenaga kesehatan, keterampilan untuk auskultasi sangat penting untuk dipelajari. Namun agak sulit untuk dikuasai. Untuk itu, perlu banyak berlatih melakukan auskultasi serta mengerti berbagai macam suara normal dari dalam tubuh. Jika sudah mengerti jenis suara normal, maka pemeriksa akan bisa membedakan suara yang abnormal ataupun suara tambahan yang mungkin terjadi di suatu area tubuh. Jadi pemeriksa dapat memberikan hasil pengkajian kesehatan dengan benar dan akurat. Terima kasih telah menonton video ini. Nantikan video selanjutnya dan dukung terus channel ini. Terima kasih telah menonton video ini.